Selama tahun 2024 ini, brand gawai Xiaomi sudah mengeluarkan beberapa ponsel baru dari bulan Januari hingga sekarang. Seperti biasa, Xiaomi menawarkan ponsel berpasifikasi menarik dengan harga yang terjangkau. Anda tertarik pada ponsel baru dari Xiaomi? Berikut daftar harga smartphone Xiaomi terbaru di Indonesia. Februari 2024, Xiaomi Indonesia hadirkan Redmi A3. HP yang pertama kali hadir di pasar India ini menjadi penerus dari Redmi A2 yang rilis di Indonesia pada Mei 2023. Menariknya, Redmi A3 ini bisa dibilang tampil glow up dan sangat beda dari pendahulunya. Alih-alih menggunakan modul persegi seperti HP entry pada umumnya, Redmi A3 malah menggunakan modul lingkaran besar mirip HP flagship Xiaomi 13 Ultra. Di bagian layarnya, Redmi A3 sudah menggunakan panel IPS LCD yang cukup luas yaitu 6,71 inci. Ukuran layarnya yang luas ini sudah cukup menarik untuk aktivitas multimedia seperti nonton atau main game ringan. Desain bezelnya pun masih wajar dengan ukuran rasio bodi ke layar 82,9%. Dari Redmi A series generasi pertama sampai Redmi A3, sistem operasi yang digunakannya yaitu stock Android alias Android murni. Jadi, HP ini pun tak menggunakan MUI seperti HP Redmi atau Xiaomi lainnya. Namun, berbeda dari Redmi A2, Redmi A3 menggunakan Android regular, bukan edisi Go. Sebagai HP kelas entry, baterai berkapasitas besar dan awet jadi hal yang wajib. Hal inilah yang membuat Xiaomi menghadirkan baterai 5000 mAh pada Redmi A3. Ukuran kapasitas baterai sebesar ini sudah jadi hal yang wajar. Sebab salah satu hal yang diunggulkan HP kelas entry adalah ketahanan untuk penggunaan harian. Poco F6 jadi salah satu sajian paling hot dari Poco pada 2024. Suksesor dari Poco F5 itu diperkenalkan di pasar global pada Mei 2024. Sebagian dari Anda mungkin memiliki ekspektasi lebih terhadap Poco F6. Wajar bila hal tersebut terjadi, sebab pendahulunya sukses menancapkan standar yang tinggi untuk sebuah HP kelas menengah atas. Poco F6 pun saya pikir mengikuti jejak sang pendahulu lantaran punya value yang menarik. Poco F6 merupakan kembaran dari Redmi A3 Turbo. Karena itu, SOC yang dipakai keduanya sama yakni Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Posisi SOC ini ada antara Snapdragon 7 Gen 3 dan Snapdragon 8 Gen 3. Ia ada di atas Snapdragon 7 Gen 3, tetapi masih jauh di bawah Snapdragon 8 Gen 3. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2? Jaraknya tipis, tetapi Snapdragon 8S Gen 3 masih ada di bawahnya. Siapapun yang melihat bodi belakang Poco M6 4G mungkin tidak akan sadar kalau ini adalah HP kelas 2 jutaan. Saya pun cukup terpukau dengan tampilan punggungnya yang terlihat mahal, memiliki konsep dual tone dengan dua kamera besar secara vertikal dengan tambahan bulatan LED flash ring light. Material belakangnya bahkan menggunakan bahan kaca, yang biasanya cuma ada di HP kelas 5 jutaan ke atas. Kelebihan material kaca adalah tampilannya yang terlihat lebih premium serta sensasi genggaman yang lebih menyenangkan. Untuk kebutuhan sehari-hari, Poco M6 4G masih mampu berikan pengalaman yang lancar tanpa laging. Ponsel ini memiliki chipset Helio G91 Ultra yang merupakan generasi lanjutan dari Helio G88. Redmi 13 akhirnya dijual secara resmi di Indonesia sejak 6 Juni 2024. Smartphone ini jadi penerus Redmi 12 dan juga varian lebih tinggi dari Redmi 13C. Redmi 13 adalah smartphone entry-level yang ditenagai oleh prosesor Helio G91 dari Mediatek. Hal ini menjadikan Redmi 13 sebagai HP dengan chipset Helio G91 pertama di Indonesia, mengintip spesifikasi, Redmi 13 memang ditujukan untuk keperluan komunikasi, media sosial, dan bermain game ringan hingga menengah. Redmi 13 datang dari material bodi belakang yang menggunakan kaca premium. Cukup jarang ada smartphone entry-level yang memiliki material bodi terbuat dari kaca. Bahkan, HP kelas mitrin sekalipun masih banyak yang menggunakan polikarbonat. Selain itu, resolusi layar HP ini juga sudah Full HD dengan refresh rate 120Hz yang diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Redmi 13 juga sudah bersertifikasi IP53 sehingga HP ini tahan terhadap percikan air dan debu. Pada Maret 2024, Xiaomi 14 resmi hadir di Indonesia, menandai kehadiran ponsel unggulan dari Xiaomi yang telah diperkenalkan di pasar global pada bulan sebelumnya melalui Mobile World Congress di Barcelona. Bersama dengan Xiaomi 14 Ultra, ponsel ini menawarkan beragam keunggulan di berbagai sektor, mulai dari desain hingga performa kamera. Dibekali dengan konfigurasi triple camera 50MP, Xiaomi 14 menawarkan pengalaman fotografi yang memukau. Lensa Leica Sumilux Optical Lens dengan bukaan 1-6 memberikan hasil yang tajam, kontras, dan berwarna. Kemampuan zoom optik hingga 3-2x juga memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dari jarak jauh dengan detail yang baik. Layar OLED 6 36 inci dengan resolusi 1, 5K Crystal memberikan pengalaman visual yang memukau. Bezels tipis membuat rasio layar terhadap body mencapai 89,3%, menciptakan tampilan yang luas dan imersif. Ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 generasi ketiga, Xiaomi 14 menawarkan performa yang tangguh dan responsif. Dukungan RAM LPDDRX 5 dan memori internal WFS 4.0 juga memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan multitasking yang cepat. Xiaomi menyebut ponsel ini sebagai hape Redmi series pertama yang menghadirkan layar melengkung. Hal ini menjadikan bezel di kiri dan kanannya sangat tipis, sehingga menghadirkan rasio bodi ke layar yang sangat tinggi yakni sekitar 89,7%. Saya bisa bilang kualitas layar Redmi Note 13 Pro sekelas flagship karena sudah kantongi berbagai fitur unik dan menarik. Salah satunya adalah cakupan sertifikasi layar Dolby Vision dan HDR10 yang umumnya hanya bisa ditemukan di kelas flagship 10 jutaan. Perihal kamera, Redmi Note 13 Pro dibekali dengan 3 sensor belakang. Yang pertama merupakan sensor utama 200MP, memiliki fitur puff segala arah dan sudah dibekali OIS Optical Image Stabilization. Kamera keduanya adalah sensor ultrawide 8MP dengan sudut keluasan 120 derajat. Kamera ini berjalan pada fixed focus dan tidak memiliki autofocus seperti pada kamera utama. Lalu, kamera ketiganya adalah sensor makro 2MP. Redmi Note 13 5G telah rilis secara global pada Januari 2024, bersamaan dengan anggota Note 13 series lainnya yaitu Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. Redmi Note 13 5G mengusung panel layar AMOLED dengan kualitas 1 miliar warna. Ukurannya 6,67 inci pada resolusi Full HD. Dimensity 6080 merupakan chipset Mediatek yang ditujukan untuk kelas menengah. Kendati dipakai tel P55 5G di harga Rp 1 jutaan, namun performa Dimensity 6080 memang menempatkannya pada jajaran chipset di HP seharga Rp 3 jutaan, seperti Snapdragon 695 5G. Redmi Note 13 5G disusun dengan 3 kamera di belakangnya. Kamera utamanya menggunakan resolusi jumbo 108MP. Menurut penelusuran yang saya lakukan, tidak dapat ditemui pen stabil gambar OIS Optical Image Stabilization pada kamera utama. Anda mesti pastikan tangan tidak goyang saat menekan tombol shutter demi menghindari blur. Kendati HP ini tidak memiliki kamera telephoto khusus, Xiaomi mengklaim bahwa ponsel sanggup melakukan pembesaran lossless sebanyak 3 kali. Adapun pada kamera selfie-nya, menggunakan resolusi 16MP. Meningkat dari sebelumnya yang hanya 13MP. Untuk sektor layar, Redmi Note 13 Pro 5G tentu menawarkan kemampuan yang memukau. Spesifikasinya ini mirip dengan saudaranya di Poco yaitu Poco X6. Ukurannya sudah cukup luas yaitu 6,67 inci dengan panel AMOLED. Tidak hanya itu, desain bezel-nya yang tipis membuat tampilannya terasa lebih lega. Menurut perhitungannya, HP ini memiliki rasio layar ke bodi mencapai 89,8 persen. Xiaomi menawarkan pengalaman yang seru dengan ultra clear visual. Saat dirilis di pasar Cina pada September 2023, Redmi Note 13 Pro 5G jadi HP pertama yang mencoba Snapdragon 7S Gen 2. Pasalnya, chipset ini juga baru dirilis pada September 2023 silam. Penggunaan chipset ini tetap dipertahankan saat HP ini akhirnya dirilis untuk pasar global. Dengan ada embel-embel S, tentu kemampuan dari Snapdragon 7S Gen 2 ini sedikit berada di bawah dari Snapdragon 7 Gen 2. Penyematan S tersebut juga mengindikasikan bahwa CPU dan kemampuan ISP pada GPU-nya sedikit lebih terbatas. Namun, hal ini justru akan membuat kisaran harganya jadi lebih terjangkau. Galaxy Z Flip 6 mungkin merupakan peningkatan berulang, tetapi kameranya mengalami lompatan besar dari kamera utama 12MP model sebelumnya menjadi 50MP. Desain yang lebih kotak ini sepertinya agar memberikan ruang lebih untuk baterainya, karena kapasitas baterai Samsung Galaxy Z Flip 6 ini bertambah menjadi 4000 mAh. Hal ini pun menjadi sebuah kabar baik karena dapat dipastikan ketahanan baterai dari Samsung Galaxy Z Flip 6 ini akan bertambah namun desain atau ukurannya tidak bertambah besar. Kemudian dari sisi chipset atau procesornya, Samsung Galaxy Z Flip 6 ini mendapatkan peningkatan dengan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Samsung Galaxy Z Flip 6 membawa banyak peningkatan dari pendahulunya, Galaxy Z Flip 5. Peningkatan yang paling istimewa adalah bodi yang lebih ringan dan beragam fitur berbasis kecerdasan buatan Galaxy i bawaan yang lebih canggih. Samsung Galaxy Z Flip 6 juga dibekali skema engsel anyar, chipset lebih baru, serta pembaruan sistem operasi Android sebanyak 7 generasi. Untuk mendukung seluruh performa Galaxy i, produktivitas, dan lainnya, Galaxy Z Flip 6 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Embel-embel for Galaxy tersebut menandai bahwa chipset terkuat Qualcomm ini didesain khusus untuk seri Galaxy Z Flip 6. Misalnya, membawa peningkatan NPU untuk pemosesan AI yang efisien. Chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ini juga dibenamkan di trio Galaxy S 24 series. Untuk layar, Samsung Galaxy Z Fold 6 dibekali layar utama Dynamic AMOLED 2X 7,6 inci dengan resolusi QXGA, adaptif refresh rate 1 hingga 120 Hz, tingkat kecerahan puncak 2600 nits, kerapatan piksel 374 ppi. Sementara layar sekunder alias cover screennya mengusung panel Dynamic AMOLED 2X 6,3 inci dengan resolusi HD+, refresh rate 120 Hz, tingkat kecerahan puncak 2600 nits. Salah satu peningkatan terbesar pada Samsung Galaxy M15 5G adalah penggunaan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci. Panel ini menawarkan kualitas visual yang sangat baik dengan kedalaman warna yang kaya, kejernihan, dan ketajaman yang luar biasa. Dibandingkan dengan layar IPS atau PLS LCD yang umum di kelas harga ini, Super AMOLED pada M15 5G memberikan pengalaman menonton yang jauh lebih memuaskan. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan konfigurasi kamera yang lebih lengkap dibandingkan pendahulunya. Terdapat tiga kamera di bagian belakang, kamera utama 50MP dengan autofocus, kamera ultrawide 5MP, dan kamera makro 2MP. Ditenagai oleh chipset Dimensity 6100 yang diproduksi dengan fabrikasi 6nm. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan performa yang cukup tangguh untuk kelas menengah. Chipset ini didukung oleh prosesor Octa-Core dan GPU Mali G57 MP2, menjadikannya ideal untuk penggunaan sehari-hari dan multitasking. Ponsel ini hadir dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB, yang cukup untuk menjaga kinerja tetap optimal. Layar Super AMOLED 120Hz Samsung juga ada pada HP ini dan dijamin tidak akan mengecewakan. Tiga kamera belakang masing-masing memiliki resolusi 50, 8, dan 5MP. Jelas sudah siap menghadirkan kualitas foto unggulan yang jadi andalan Samsung. Galaxy A55 mengusung layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci. Beresolusi Full HD. Samsung memberikan dukungan refresh rate hingga 120Hz, tingkat kecerahan 1000 nits, dan vision booster. Layar Samsung S24 Ultra tersebut mengusung panel Dynamic LTPO AMOLED 2X berukuran 6,8 inci. Layar ini mendukung resolusi QHD+, Adaptive Refresh Rate 120Hz, tingkat kecerahan layar puncak hingga 2600 nits, Vision Booster, HDR10. Untuk fotografi, Galaxy S24 Ultra dibekali kamera utama 200MP. Kamera ultrawide 12MP, kamera telephoto 10MP zoom, dan kamera telephoto 50MP. Mengawali tahun 2024, Samsung memperkenalkan HP seri Galaxy A terbaru yakni Galaxy A25 FebG, ponsel kelas menengah ini menjadi ponsel pertama yang membawa desain seri A baru di tahun ini. Layarnya berukuran 6,5 inci dengan panel Super AMOLED dan resolusi FHD. Layar ini mendukung refresh rate 120Hz dengan tingkat kecerahan maksimal 1000 nits, dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Samsung Galaxy A15 FebG mengadopsi panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dan resolusi Full HD. Ini memberikan pengalaman visual yang tajam dan warna yang hidup, serta tingkat kecerahan yang tinggi hingga 800 nits, memudahkan penggunaan di bawah sinar matahari. Diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung Galaxy A15 FebG menawarkan daya tahan yang lama. Selain itu, dukungan fast charging 25W memungkinkan pengisian daya yang cepat. Samsung Galaxy A15 FebG mengadopsi panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dan resolusi Full HD. Ini memberikan pengalaman visual yang tajam dan warna yang hidup, serta tingkat kecerahan yang tinggi hingga 800 nits, memudahkan penggunaan di bawah sinar matahari. Diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung Galaxy A15 FebG menawarkan daya tahan yang lama. Selain itu, dukungan fast charging 25W memungkinkan pengisian daya yang cepat. Memiliki hape berkualitas baik di kelas harga mid-range bisa jadi merupakan impian sejumlah orang. Di antara hape kelas menengah yang berseliwaran di pasar Indonesia, ada Samsung Galaxy M50 45G. Yang cukup menonjol berkat baterai yang besar dan layar yang memukau. Smartphone yang memasuki rentang harga 6 jutaan ini hadir dengan baterai 6000 mAh, layar Super AMOLED Plus berukuran besar, serta kinerja Esinos yang cukup memadai untuk aktivitas berat. Di dalam cangkang bodi Samsung Galaxy M54, tersemat SOC kencang bernama Esinos 1380. Ini merupakan SOC yang juga digunakan Samsung Galaxy Galaxy A54 5G. Chipset buatan Samsung tersebut berjalan pada fabrikasi 5nm, dan menjadi penerus bagi Esinos 1280 yang mengotaki Samsung Galaxy M30 45G. Urusan fotografi, Samsung memang tidak ada lawan. Bagaimana tidak? Galaxy M50 45G sudah disematkan dengan sensor utama 108MP yang dilengkapi Optical Image Stabilization. Samsung mempertahankan gaya minimalis pada desain bodi Galaxy A05s. Pada bagian belakang sang ponsel, lensa kamera dibiarkan nongol tanpa adanya modul. Hal ini mirip seperti pendahulunya, Galaxy A04s. Namun, Galaxy A05s kini mengikuti desain yang telah lebih dahulu dicerminkan Galaxy S2035G, Galaxy A54, dan Galaxy A24. Adalah penutup belakang dengan tepian rata alias flat, serta frame yang sedikit melengkung. Kesan tegas dan elegan tercipta berkat sisi belakang yang flat. Sementara frame yang melengkung dapat menjaga kenyamanan genggam pengguna. Snapdragon 680 dari Qualcomm adalah SOC yang menarik. Lebih-lebih jika dipasang di HP dengan harga tak lebih dari 2,5 juta seperti Galaxy A05s. SOC ini juga lebih bagus ketimbang Asinos 850 milik Galaxy A04s. Tak hanya soal efisiensi daya, tapi juga performanya. Pasalnya, Snapdragon 680 sudah memiliki CPU dengan inti performa. Terima kasih telah menonton!